Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mengevalasi dan mengetahkan aspek-aspek kualitas pendukung pembelajaran di lingkungan sekolah. Meskipun begitu, dalam asesmen nasional tidak ada pemerintahan, karena asal dari asesmen nasional dituduhkan untuk mengevalasi sistem pendidikan di Indonesia secara nasional. Tetapi itu bukan alasan untuk mengabaikan asesmen nasional, karena walaupun tidak mengevalasi capaian peserta didiris secara individu, tetapi asesmen nasional juga penting terhadap sistem pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan asesmen nasional memiliki peranan yang sangat penting, sama halnya dengan peran dunia nasional sebelumnya. Pelaksanaan asesmen nasional sangat diperlukan untuk mengevalasi sistem pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Dengan asesmen nasional, diharapkan dapat menyamaratakan sistem pendidikan dan berfokus pada evaluasi belajar yang lebih luas. Pelaksanaan asesmen nasional berpengaruh positif terhadap untuk pembelajaran di Indonesia. Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia tergantung hasil asesmen nasional ini. Asesmen nasional sudah seharusnya kita bersiapkan dari sekarang. Entah itu perusahaan mental, maupun aspek-aspek yang perlu diperhatikan semuanya. Apabila tidak dipersiapkan dari sekarang, tidak mustahil pelaksanaan asesmen nasional ini akan berjalan sia-sia. Yang menyebabkan tujuhnya depannya asesmen nasional itu sendiri tidak akan tercapai, sehingga tidak berkontribusi sama sekali terhadap pemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Tentu saja kondisi seperti itu tidak diharapkan, khususnya oleh para guru dan juga peserta diri. Sekian materi pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.